Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini amma ba'du Qalal musannifu hafidhahullahu ta'ala Tarkhimul munada Berkata as-syaykh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Ta'jilun nada bisharhi qatrin nada Beliau memasuki pembahasan Salah satu bab dari munada Yaitu tarkhimnya munada Kemudian beliau mengutip ucapan Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala Qauluhu Ibn Hisham rahimahullahu berkata Faslun wa yajuzu tarkhimul munada al-ma'rifati Ya pasal atau pembahasan mengenai diperbolehkannya Tarkhim untuk munada yang ma'rifah Apa yang dimaksud tarkhim? Yaitu menghabus akhirannya dengan tujuan untuk meringankan bacaan Takhif Ya ada pun nama yang memiliki tak-taknis Yaitu juga bisa dihabus secara mutlak Kayatolhu wa yathubu Sebagaimana yatholhu dan yathubu Yatholhu aslinya adalah tolhatu Kemudian yathubu aslinya adalah subhatun Nanti akan ada penjelasannya Min ahkamil munada al-tarkhimu Di antara hukum-hukum yang ada pada munada adalah tarkhim Wahuwa hadfu akhirihi takhifan ala wajihin maksusin Yang dimaksud tarkhim adalah Menghabus akhirannya Dengan tujuan untuk meringankan Ya dengan cara yang khusus Maka engkau katakan Ya hari ketika engkau menyeru Harif Kemudian jika engkau ingin Memanggil anak kecil perempuan Yang namanya adalah Azzah Maka engkau panggilnya Ya Azzah Tanpa Takmar butoh disitu Wa qawluhu Dan kemudian Ucapan Ibn Hisham Hathfu akhirihi Dihapus akhirnya Ayy Hathfu akhiril munada Yaitu dihapusnya Bagian akhir dari munada Wa lam yuqayyad Bikawnihi harfan Li yashmulal harfa Kenapa Ibn Hisham tidak mengikatnya Atau tidak menentukan bahwa Yang dihapus itu hanya Harfan saja Satu huruf Ya Tapi menggunakan istilah Akhir Ya bukan Hathfu harfihi Namun Hathfu akhirihi Karena itu Supaya bisa mencakup Penghapusan Al harfa Satu huruf Wal harfa ini Ya dan juga bisa mencakup Penghapusan Dua huruf Wajuz al muragkabi Dan juga Yang dihapus itu bisa Sebagian dari nanti Susunan yang Muragkab Ya Kama saya Di Sebagaimana Yang nanti akan datang Penjelasannya Wa qauluhu Takhfifan Dan ucapan Ibn Hisham Takhfifan Ay Limujarradit Takhfifi Ya maksudnya Ya semata-mata Untuk Takhfif Wa fihi Bayanu Anna ahamma Aghradit Tarkhimi Huwa Takhfifu Maka disini Ada penjelasan Bahwa Ya tujuan Takhfif Yang paling penting Itu adalah Takhfif Ya tujuan Tarkhim Yang paling penting Itu adalah Untuk Takhfif Untuk meringankan Wa syaratut Tarkhimi Dan syarat untuk Atau bagi kita Untuk melakukan Tarkhim An yakunal munada Ma'rifatan Immabil Alamiyati Maka syarat Untuk Tarkhim Munada itu Harus munada Yang ma'rifah Bisa jadi Ma'rifahnya itu Karena Alamiyat Karena Nama Wa Immabil Qasdi Wal Iqbali Atau bisa juga Ma'rifahnya Itu karena Ya suatu isim Nakiroh Yang kita maksudkan Yang kita harapkan Kedatangannya Wahuan Nakiratul Maqsudatu Yang dimaksud dengan Bilqas Diwal Iqbali Itu adalah Nakiroh Maqsuda Dan munada Yang dikehendaki Tarkhimnya Itu ada Dua jenis Jenis yang pertama Munada tersebut Bersambung dengan Tak-taknis Jenis yang kedua Itu dia Munada tersebut Tidak mengandung Tak-taknis Ada pun Munada yang Bersambung dengan Tak-taknis Maka Tarkhimnya Itu diperbolehkan Secara Mutlak Maksudnya Secara mutlak Itu Itu bisa Berlaku Baik untuk Alam Maupun Nakiroh Maksudah Sulaziyan Am Aksaro Dan baik Munadanya itu Hanya sulazi Hanya terdiri Dari tiga huruf Maupun Yang lebih Banyak Fatakulu Finidai Tolhada Ya Maka engkau Katakan Ketika engkau Menyeru Tolhah Ya Tolhah Ya Ya Tolhah Kita Lihat Di bawah Ya Juzufihi Abdammu Namun Di sini Boleh juga Dibaca Dengan Akhiran Dhamma Menjadi Ya Tolhu Kama Kama Dhaqara Benuh Hishamin Fil Kotri Sebagaimana Yang disebutkan Oleh Ibnu Hisham Di dalam Kotrunada Ya Ada Fathan Dan Dhamman Fahuwa Munada Mabni Yun Ala Dhammi Fi Mahalli Nasbin Maka Kalau Dipaca Ya Tolhu Itu Munada Yang Mabni Dengan Dhamma Yang Menempati Kedudukan Nasob Demikian Juga Nanti Yang Setelahnya Nanti Akan Datang Penjelasannya Insya Allah Kita Kembali Ke Atas Maka Kalau Dibaca Tolha Tolha Itu Adalah Munada Yang Mabni Dengan Dhamma Yang Dhamma Tersebut Itu Ada Di Atas Tak Yang Dihapus Untuk Tarkhim Yang Ini Menempati Kedudukan Nasob Dan Engkau Katakan Untuk Menyeru Aisyah Menjadi Ya Aisyah Ya Aisyah Ya Jadi Kalau Engkau Menyeru Aisyah Itu Menjadi Ya Aisyah Kita Lihat Catatan Kaki Wa Minhu Qauluhu Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Salah Satu Yang Menjadi Syahid Itu Adalah Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Malaki Ya Ya Ucapan Rasulullah Malaki Ya Aisyah Fi Hadithin Tawilin Yang Ada Pada Hadith Yang Panjang Rawahu Muslimun Birakmi Ya Arba'in Wasaba'ina Wat Tis'i Mi'atin Ya Yang Diriwatkan Oleh Muslim Dengan Nomor 974 Ya Wathnaini Wami'atin Dan Juga Pada Hadith Nomor 102 Kita Kembali Ke Atas Wat Akulufinida Ifatatin Ismuhah Hibatu Ya Hiba Dan Engkau Katakan Ketika Engkau Menyeru Seorang Pemudi Yang Bernama Hibah Ya Engkau Katakan Ya Hibah Wat Takulufinida I Subatin Dan Engkau Engkau Katakan Ketika Engkau Menyeru Subah Wahiyal Jama'atu Maksudnya Adalah Jama'ah Subah Itu Maka Engkau Katakan Ya Subah Ya Ya Subah Kauluhu Kemudian Ibnu Isham Rahimahullah Berkata Wa Gairuhu Bisharti Dommihi Wa Alamiyatihi Wa Mujawazatihi Thalathata Ahrufin Dan juga Yang selainnya Nah selainnya Disini maksudnya Yang tidak mengandung Tak-taknis Dengan syarat Ya akhirannya Itu Dommah Kemudian Kemudian Syarat yang kedua Itu Alamiyat Ya Alamiyat Dan juga Terdiri Lebih dari Tiga Huruf Ya Kayaja'fu Domman Wa Fathan Ya Sebagaimana Pada Ya Ja'fu Itu Bisa Dibaca Dengan Akhiran Dommah Maupun Fathah Ya Ja'fu Ini dari Ja'farun Ya akhirannya Dommah Kemudian Inama Orang Dan Terdiri Dari Empat Huruf Ya Artinya Lebih dari Tiga Huruf Ini adalah Jenis kedua Dari Munada Yang Diperbolehkan Tarkimnya Yaitu Munada Yang Tidak Mengandung Tak-taknis Maka Disini Disyaratkan Ziyadatan Ala Mata Qaddamah Sebagai Tambahan Atas Yang Sudah Disebutkan Thalathatu Surutin Disyaratkan Ada Tiga Syarat Al-awwalu An-yakuna Mabeniyan Alat Dommi Yang Pertama Bahwa Munada Tersebut Harus Mabeni Dengan Dommah Harus Mabeni Dengan Dommah Al-thani Syarat Yang Kedua An-yakuna Ta'rifuhu Bil'alamiyati Dunah Gairiha Yang Kedua Bahwa Dia itu Ma'rifahnya Itu harus Karena Sebab Alaminya Bukan Karena Sebab Yang Lain Al-thani Syarat Syarat Yang Ketiga An-yakuna Mutajawizan Thalafata Ahrufin Syarat Yang Ketiga Dia itu Harus Tersusun Lebih Dari Tiga Huruf Maka Engkau Katakan Untuk Tarkhim Terhadap Ya Harithu Menjadi Ya Hari Ya Dibaca Ya Hari Kemudian Ketika Engkau Menyeru Ya Salimu Menjadi Ya Sali Fa Inkana Gairu Madmumin Fa Inkana Gairu Madmumin Nahwu Ya Abdallahi Maka Jika Munada Tersebut Tidak Mabeni Dengan Dommah Sebagaimana Kita Dapat Temui Dalam Ya Abdallahi Aukana Ma'rifatan Bi Gairil Alamiyati Atau Dia itu Ma'rifahnya Bukan Karena Alamiyah Nahwu Ya Sahibu Limu Ayanin Sebagaimana Contohnya Ya Sahibu Ketika Kita Tunjukkan Pada Yang Tertentu Ya Disini Nakiroh Maksudah Aukana Thulathiyan Ka Umaro Ataupun Juga Munadanya Itu Tertiri Dari Tiga Huruf Seperti Umar Ya Lam Yajuz Tarkhimuhu Ya Maka Tidak Tidak Diperbolehkan Tarkhimnya Ya Pada Ya Abdallahi Karena Dia Tidak Mabni Dengan Dommah Atau Ya Sahibu Itu Bukan Karena Alaminya Dan Ya Umaru Itu Dia Terdiri Dari 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 Tiga Huruf Dan Ini Diisyaratkan Oleh Ibu Hisham Dengan Ucapan Beliau Sebagaimana Ya Jafu Itu Bisa Dibaca Dommah Dan Fathah Ila Kayfiyyati Dobatil Munada Ba'da Tarkhimihi Ya Beliau Mengisyaratkan Ya Cara Untuk Memberikan Harokat Untuk Munada Setelah Ditarkhim Wa Anna Lidobtihi Tori Qataini Ya Bahwa Ada Dua Cara Untuk Memberikan Harokat Pada Munada Yang Sudah Ditarkhim Tersebut Al-Ula Ya Cara Yang Pertama Qat'un Nadhuri Anil Mahdufi Lid Tarkhimi Ya Artinya Kita Sudah Ya Terputus Ya Anggapan Kita Artinya Kita Sudah Tidak Menganggap Huruf Yang Dihapus Setelah Tarkhim Sudah Tidak Dipertimbangkan Lagi Maka Sisa Dari Munada Yang Sudah Dihapus Ya Sudah Dihapus Karena Tarkhim Tersebut Itu Menjadi Seolah-olah Isim Yang Sempurna Yang Memang Diletakkan Dengan Susunan Tersebut Dengan Pola Tersebut Jadi Misalnya Ya Ja'faru Kemudian Menjadi Ja'fu Nah Ja'fu Ini Seolah-olah Sudah Menjadi Kata Yang Sempurna Yang Memang Bentuknya Ja'fu Seperti Itu Maka Dima Benikan Dengan Domma Maka Engkau Katakan Untuk Ja'far Menjadi Ya Ja'fu Wa Fisalimin Ya'salu Dan Untuk Salim Menjadi Ya'salu Wa I'rabuhu Munada Mabniyun Alat Dommi Fi Mahalli Nasbin Maka I'rabnya Dia adalah Munada Yang Mabni Yang Mabni Dengan Dommah Yang Menempati Kedudukan Nasab Watusamma Lugodamallayantadhiru Nah Cara Memberi Harokat Untuk Tarkhim Yang Seperti Ini Itu Disebut Dengan Lugodamallayantadhiru Ya Ini Istilahnya Untuk Munada Yang Tarkhim Kalau Diberi Atau Dianggap Sebagai Kata Tersendiri Yang Memang Sudah Tersusun Seperti Itu Ya Bahasanya Orang Yang Tidak Menunggu Ashani Itu Cara Yang Kedua Ayyula Hadal Mahzufu Ya Cara Yang Kedua Itu Yang Dihapus Itu Masih Dipertimbangkan Wayu'tabaru Ka Annahu Baqin Dan Juga Dipertimbangkan Atau Diperhitungkan Bahwa Yang Dihapus Itu Masih Ada Maka Yang Sebelumnya Sebelum huruf Yang Dihapus Tersebut Tetap Pada Keadaannya Baik Ketika Dia Ada Harokat Maupun Sukun Sebelum Huruf Terakhirnya Itu Dihapus Maka Jadilah Nanti Yang Mabni Dengan Dommah Itu Hanya Terbatas Pada Huruf Terakhir Yang Dihapus Tadi Sebagaimana Sebelum Dihapus Huruf Tersebut Sebelum Dihapus Akhirnya Maka Ketika Engkau Menyeru Ja'far Menjadi Ya Ja'fa Dan Untuk Ya Salimin Menjadi Ya Salimu Menjadi Ya Sali Dan Ketika Engkau Menyeru Tolha Menjadi Ya Tolha Wa Taqadda Ma I'robuhu Watusamma Hadihit Toriqatu Lugotamayyantadhiru Dan Telah Berlalu I'robnya Dan Ini Dinamakan Ya Cara Ini Dinamakan Sebagai Lugotu Ma'yantadhiru Bahasanya Orang Yang Menunggu Ya Ini Ketika Yang Huruf Terakhir Itu Tetap Dianggap Jadi Dia Itu Diberiharokat Sebagaimana Sebelum Dihapusnya Huruf Terakhir Tersebut Waqawlu Benuhi Hishamin Dan Ucapan Ibnu Hisham Domman Bahwa Beliau Mengatakan Domman Isyaratun Ilattori Qatil Ula Ya Maksud Yang Dommah Itu Adalah Isyarat Untuk Cara Yang Pertama Yang Dianggap Bahwa Yang Dihapus Itu Sudah Tidak Dipertimbangkan Lagi Waqawlu Hu Wafadhan Dan Ucapan Ibnu Hisham Wafadhan Ayy Fathul Fa'i Min Qaulihi Ya Ja'fa Yaitu Difathahkannya Huruf Fa' Pada Ucapan Beliau Ya Ja'fa Wahyat Tori Qatul Thaniyatu Ini Mengisyaratkan Cara Yang Kedua Qauluhu Kemudian Ibnu Isyam Rahimah Allah Melanjutkan Wa Yuhzafu Min Nahwi Salmana Wa Mansurin Wa Miskinin Harfani Sedangkan Untuk Contoh Salmanu Kemudian Mansurun Dan Miskinun Itu Yang Dihapus Bukan Satu Huruf Namun Dua Huruf Sedangkan Untuk Contoh Yang Murokkab Seperti Ma'dil Karibu Itu Yang Dihapus Adalah Bagian Yang Kedua Dihapus Bagian Akhir Munada Ketika Tarkhim Itu Ada Tiga Jenis Al-Qismul Awalu Jenis Yang Pertama Khadful Harfil Akhiri Wahdahu Yaitu Dihapusnya Satu Huruf Terakhir Saja Wahual Aghlabu Dan Inilah Yang Paling Banyak Dapat Kita Temui Wataqot Damalahu Amthilatun Ya Sebagaimana Yang Terlalu Berlalu Contoh Contohnya Al-Qismul Thani Kemudian Jenis Yang Kedua Khadful Harfainil Akhiraini Ma'an Yaitu Dihapusnya Dua huruf Terakhir Secara Bersamaan Wasyartu Dhalika An Yakunal Munada Alaman Mujarrodan Minta Ittaknithi Maka Syaratnya Itu Munada Tersebut Harus Alam Yang Tidak Mengandung Tak Tak Nis Ijata Ma'at Fihi Arba'atu Syurutin Dan Disini Terkumpul Adanya Empat Syarat Selain Tidak Mengandung Tak Tak Nis Tadi Al-awwalu Yang Pertama An Yakuna Mu'tallan Yang Pertama Itu Harus Berupa Sesuatu Yang Mu'tal Ya Artinya Ada Huruf Allah Disitu Atau Kita Lihat Maksudnya Di catatan Kaki Ya'lam Annal Wawa Wal Alifa Wal Ya'ah Iza Waqa'at Sakinatan Ba'da Harokatin Tuna Tujani Suha Ya' Ketahuilah Bahwa Huruf Wawu Huruf Alif Dan Huruf Ya' Itu Jika Didatangkan Secara Sukun Setelah Harokat Yang Sejenis Dengannya Ya' Setelah Harokat Yang Sejenis Dengannya Apa Maksudnya Wahiyal Fathatu Qabla Al-Alifi Maksudnya Adalah Harokat Fathah Sebelum Datangnya Alif Wa Dhammatu Qabla Al-Wawi Dan Juga Dhamma Sebelum Huruf Wawu Wal Kasratu Qabla Al-Yai Dan Juga Kasratu Sebelum Huruf Ya'ah Nahu 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 Qabla Yakumu Yukimu Contohnya Adalah Qabla Yakumu Yukimu Maka Yang Pertama Qabnya Diberi Harokat Fathah Kemudian Datang Alif Kemudian Yakumu Qabnya Diberi Harokat Dommah Kemudian Datang Wawu Untuk Yukimu Qabnya Diberi Harokat Kasroh Dan Yak Diberi Dan Setelah Itu Datang Yak Maka Pada Saat Itu Disebut Sebagai Huruf Allah Dan Huruf Mat Dan Juga Huruf Lin Ini Istilah Fain Sakanat Wa Qabla Harokat Latuna Sibuha Namun Jika Huruf Allah Itu Disukun Dan Sebelumnya Itu Datang Harokat Yang Tidak Sesuai Dengannya Sumiat Huruf Illatin Walinin Pada Saat Itu Hanya Disebut Huruf Illah Dan Huruf Lin Tidak Disebut Huruf Mat Nahu Fir'aun Contohnya Pada Fir'aun Karena Sebelum Wawu Itu Ainnya Diberi Harokat Fathah Maka Itu Bukan Harokat Yang Sesuai Kemudian Khoyrun Ya Khoyrun Juga Sebelum Ya Itu Khok Ya Itu Diberi Harokat Fathah Adapun Jika Wawu Alif Dan Yak Itu Berharokat Maka Itu Hanya Disebut Sebagai Huruf Allah Saja Nahu Hawiro Hayafa Contohnya Pada Hawiro Dan Hayafa Wawu Dan Yak Itu Memiliki Harokat Kita Kembali Ke Atas Yang Kedua Itu Harus Berupa Sukun Ya Artinya Huruf Allah Tersebut Harus Diberi Harokat Sukun Al-Falithu Yang Ketiga An Yakuna Ma Qabla Al-Harf Al-Akhiri Za'idan Syarat Yang Ketiga Yang Sebelum Huruf Terakhir Itu Harus Berupa Huruf Yang Za'idah Bukan Huruf Asli Ar-Rabi'u Yang Keempat An Yakuna Rabi'an Fasa'idan Ya Maka Yang Tambahannya Itu Itu Harus Berupa Atau Harus Berada Di Huruf Keempat Dan Seterusnya Nah Tidak Boleh Di Huruf Pertama Kedua Dan Ketiga Maka Engkau Katakan Ketika Engkau Menyeru Salman Ya Salmu Ya Menjadi Ya Salmu Bifathil Mimi Wadhammiha Ya Bisa Dibaca Dengan Fathah Nyamim Atau Dengan Dommah Jadi Bisa Juga Ya Salma Ala Ma Taqad Sebagaimana Yang Telah Berlalu Penjelasannya Alamun Namo Miskin Disini Adalah Alam Ya Misku Ya Dibaca Dengan Ya Misku Bikhila Bikhila Finahwi Safar Jalun Ya Atau Safar Jalin Nah Ini Berbeda Untuk Contoh Safar Jalun Ya Ini Pohon Atau Buah Yang Mirip Dengan Pir Fala Yuhdhafuminhu Kharfani Ya Maka Pada Contoh Ini Tidak Dihapus Dua Huruf Karena Yang Sebelum Huruf Paling Akhir Ya Artinya Yang Sebelum Huruf Terakhir Itu Bukan Mu'tal Ya Bukan Huruf Illa Ya Karena Jim Itu Huruf Safih Dan Juga Pada Contoh Habayyakun Ya Karena Walaupun Yang Sebelumnya Itu Huruf Ya Namun Ya Itu Bukan Ya Yang Disukun Kita Lihat Catatan Kaki Habayyakun Bifath Hilhai Walba Ilmu Wahidati Wat Tashdid Yai Wabil Khai Yutlaku Alal Ahmaqi Ya Maka Habayyakun Dibaca Dengan Memfathahkan Hak Dan Ba Ya Yang Tunggal Yang Tidak Ditasdid Dan Juga Dibaca Dengan Mentasdidkan Huruf Ya Ya Kemudian Dengan Ada Khok Disitu Ini Dimutlakkan Untuk Orang Yang Dungu Wa Ala Man La Khair Fihi Atau Kepada Seseorang Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Kebaikan Padanya Wal Wadil Adhimi Atau Untuk Danau Yang Besar Wal Ghulamin Na'imi Atau Anak Kecil Yang Lembut Kama Fil Qomusi Sebagaimana Dijelaskan Dalam Qomus Kita Kembali Ke Atas Wabikilafi Mukhtarun Alaman Dan Juga Berbeda Ketika Berbeda Hukumnya Ketika Kita Mau Menyeru Mukhtar Yang Ini Adalah Nama Seseorang Lianna Harfal Illati Laisa Zaidan Karena Huruf Illah Yang Ada Pada Mukhtar Itu Bukan Huruf Tambahan Mukhtarun Itu Dari Ikhtaro Yakhtaru Mengikuti Wazan Ifta'ala Yafta'ilu Maka Huruf Alif Yang Ada Disitu Itu Merupakan Ainul Fi'alinya Lianna Aslahu Al-Yau Dan Juga Karena Aslinya Adalah Ya Fala Budda Min Baqa'il Alifi Maka Alifnya Itu Harus Tetap Ada Wanahwu Sa'idin Termasuk Juga Tidak Bisa Kita Amalkan Untuk Yang Sa'id Lianna Al-Harfal Mu'talla Laisa Robi'an Karena Huruf Mu'tall Itu Bukan Merupakan Bukan Terletak Di Posisi Keempat Dan Seterusnya Fahadihi Yuktasaru Fiha Ainda Tarkhimi Ala Khadfil Harfil Akhiri Fakat Ya Maka Untuk Yang Ini Itu Kalau Kita Ingin Meringkasnya Ketika Kita Melakukan Tarkhim Maka Yang Dihapus Huruf Terakhirnya Saja Tidak Boleh Dihapus Dua Huruf Al Al Qismut Thalithu Jenis Yang Ketiga Ketiga Khadfu Kalimatin Biroq Siha Ya Yaitu Menghapus Satu Kata Satu Kata Yang Bersama Dengan Yang Pertama Tadi Wadhalika Film Murokkabil Masjid Dan Ini Itu Untuk Nama Yang Berupa Susunan Murokkab Masjid Yang Menjadi Satu Kesatuan Nah Wuh Ma'di Kariba Ya Contohnya Adalah Ma'di Kariba Ya Ini Nama Orang Yang Terdiri Dari Dua Kata Namun Dianggap Sebagai Satu Fata Kulu Ya Ma'di Ya Maka Engkau Katakan Ya Ma'di Karibanya Di Hapus Wafi Kholawaihi Dan Juga Untuk Orang Yang Namanya Kholawaih Engkau Seru Ya Khol Dihapus Waihinya Kita Lihat Catatan Kaki Tarhimul Murokkabil Masjid Bi Hadfi Kalimatin Ghoiru Masmu'in Anil Arabi Ya Kita Melakukan Tarkhim Untuk Yang Murokkab Masji Dengan Menghapus Satu Kata Itu Tidak Kita Dapati Dari Orang Arab Namun Namun Ulama Nahhu Yang Memperbolehkan Hal Ini Beliau Mengikuti Bab Kiyas Jadi Dikiaskan Wa 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 Akferuhum Yaro Adama Tarkhim Ya Namun Kebanyakan Ulama Nahhu Itu Mengatakan Tidak Diperbolehkan Tarkhim Untuk Yang Seperti Ini Li Adami Simai Ya Karena Kita Tidak Mendapatinya Dari Orang Arab Wa Li Annahu Maudi'u Il Basin Dan Juga Disini Nanti Akan Terdapat Ya Keambiguan Atau Kerancuan Wa Rau'yuhum Hassanun Ya Dan Pandangan Ulama Yang Menganggap Bahwa Tidak Diperbolehkan Dihapus Kata Tersebut Itu Adalah Pendapat Yang Baik Demikian Sallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallama Wa Akhir Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik